Tadi memang Bu Titip, Bu Nini mengatakan bahwa di SKB 4 Menteri tersebut memberikan kelonggaran bahwa PTM tidak harus dilakukan, dikembalikan lagi kepada keputusan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. Tetapi di klausul ini mengatakan wajib apabila sudah dilakukan vaksinasi. Sementara vaksin juga dilakukan secara masif, kasus pun masif bertambah. Nah, dengan kondisi ini, apakah vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut masih bermakna? Karena faktanya kita tetap belum bisa melakukan PTM terbatas tersebut. Dan bagaimana dengan sekolah yang berada di zona hijau, yang sudah atau akan memulai PTM terbatas, tetapi pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksin. Jadi ini sebuah fenomena yang agak kontradiktif. Ada satuan pendidikan atau satuan pendidikan yang berada di zona tertentu, semua pendidik, tenaga pendidikannya sudah divaksin, tapi dia berada di zona merah. Sebaliknya, ada wilayah yang belum divaksin atau belum 100% divaksin, tetapi berada di zona hijau. Bagaimana dari perspektif Bu Nini selaku tim di Direkturat SMP, khususnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi? Moga silakan Bu Nini. Ya, waduh ini pertanyaannya berat banget ini. Baik, saya coba untuk merespon apa yang Bu Elie tanyakan ya. Jadi tadi yang pertama terkait dengan program vaksinasi ya, karena memang di SKB 4 yang terakhir itu program vaksinasi masal kepada tenaga pendidikan dan tenaga pendidik itu menjadi salah satu andalan yang membuat pemerintah itu yakin bahwa PTM itu bisa dilaksanakan gitu. Nah, saya jadi ingat ketika saya mengadakan atau diundang ke acara bincang publik ya di BEM UI waktu itu, salah satu panelisnya adalah pakar Epidimolog. Prof Pandu itu Bapak-Ibu kalau sering diundang di televisi itu kalau Bapak-Ibu nonton ya. Jadi begini, program vaksinasi itu pun menjadi salah satu yang dikritisi ya oleh pakar tersebut karena yang divaksinkan baru gurunya. Sesuanya kan belum ya ketika itu. Nah, ini juga sesuatu sebenarnya sesuatu hal yang harus dipertimbangkan dari sisi kebijakan seperti itu. Nah, makanya amannya karena ini kan SKB ini kesepakatan empat menteri ya. Nah, di salah satunya itu sudah Menkes-nya, Kemenkes-nya. Nah, tentu ini mestinya harusnya Kemenkes juga harus banyak memberikan pertimbangan kepada Kemdikut apakah program vaksinasi yang menjadi andalan Kemdikut untuk membuka tata muka ini akan benar-benar kerja secara efektif. Nah, faktanya kita melihat sendiri ya, orang-orang yang sudah divaksin pun itu banyak yang terkena COVID gitu ya. Seperti contohnya saya sendiri, saya adalah penyintas ya. Sudah divaksin dua kali tapi tetap saja kena. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan besar juga bagi kita di Kemdikut gitu dan juga para menteri yang bersepakat gitu ya. Nah, ini tentu ini menarik ya. Kedepan ini apa yang akan diambil oleh pemerintah karena kenyataannya memang vaksin ini bukan melindungi seseorang untuk sama sekali tidak terpapar tapi memang ketika sudah divaksin itu efeknya itu memang tidak separah orang yang belum divaksin hanya itu saja. Tapi proses infeksiannya itu kan tetap berjalan gitu. Ketika orang dia terpapar, dia akan berpotensi untuk menularkan kepada yang lain. Nah, ini yang bahaya kan menjadi kluster-kluster di mana komunitas itu akan berada. Nah, ini barangkali menjadi salah satu hal yang perlu dicermati juga oleh kementerian untuk mungkin program vaksin ini tidak akan ditinjau kembalilah ya. Jadi bukan menjadi lagi sebuah andalan, tapi barangkali harus ada strategi lain selain vaksin itu sendiri. Nah, alhamdulillahnya sekarang juga vaksin anak-anak sudah mulai ya. Ini anak-anak di bawah usia, kemarin kan tidak boleh ya di bawah usia 18 tahun. Ini sekarang ini semua anak-anak kayaknya sudah mulai diprogramkan program vaksin. Nah, mudah-mudahan kalau anak-anak jauh lebih divaksin, mereka memang daya gebalnya jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi yang, Mbak Ili tadi pertanyaan gue dua adalah bagaimana dengan yang zona hijau? Begitu ya, mereka belum divaksin. Tapi belum divaksin, ya. Ya, kembali kepada saya menyampaikan pendapat dari pakar epidemiolog yang saya bersama beliau ketika binjang publik itu. Salah satu hal yang disoroti adalah pemetaan resiko kesehatan melalui zona-zona aman tersebut. Jadi, ada zona kuning, hijau, merah, dan hijau, kuning, merah ya, orange gitu ya. Nah, Prof Pandu dalam hal ini tidak setuju ya dengan zona-zona kesehatan tersebut. Sebenarnya kondisi ini apa ya, jadi intinya bahwa kondisi pandemi ini tidak bisa dipetakan dengan zona-zona seperti itu. Jadi, artinya bahwa sense of pandemi ini harusnya menjadi mindset seluruh masyarakat Indonesia di mana mereka berada. Karena apa? Karena si virus itu, itu akan datang tanpa permisi gitu loh. Siapa yang menjamin bahwa zona hijau tidak ada yang terpapar? Ya kan, nggak ada kan bahwa zona hijau itu benar-benar steril. Satu saja masuk, ini varian yang baru, varian delta. Masuk satu, menularnya ke enam orang, enam kali lipat. Kalau kemarin-kemarin masih baru dua orang, nah sekarang enam kali lipat menularannya. Jadi, sebenarnya intinya kalau saya buktikan dengan kondisi sekarang pendapat, saya menjadi paham dengan pendapat Prof Pandu tersebut bahwa ya memang benar, ternyata pemetaan peta zona kuning-hijau-merah seperti lalu lintas itu juga sesuatu yang harus dipertimbangkan. Bisa jadi ini juga tidak efektif, mengingat daya tular varian ini semakin bermutasi. Itu mungkin Mbak Eli, jadi ini intinya simpulan saya adalah mungkin kebijakan-kebijakan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Baik, terima kasih Bu Nini. Artinya indikator zona dan jumlah orang-orang yang divaksin itu tidak bisa menjadi dua di antara indikator utama untuk menyelenggarakan PTM terbatas. Berbagai variabel yang unpredictable itu justru harus kita pertimbangkan ya Bu ya. Karena dia, mohon maaf ini agak melenceng sedikit, seperti jelangkung ya Bu ya. Virus itu datang tak diundang, mohon maaf. Artinya kita tidak pernah tahu mana yang OTG. Orang yang seperti terlihat sehat, ternyata dia karir kan seperti itu. Kita tidak bisa meyakini bahwa oke zona kami berada di zona hijau, semua guru dan tendiknya sudah divaksin semua. Mungkin ke depan nanti peserta didik kita sudah banyak juga mulai ada yang divaksin. Walaupun masih pro dan kontra untuk orang tua murid belum berkenan anak-anaknya divaksin. Tetapi itu bukan satu-satunya jaminan bahwa di sekolah tersebut akan terbebas dari COVID-19. Ya, intinya mungkin pesan dari paket tersebut adalah kita harus tetap hati-hati. Meskipun kita berada di zona hijau, tapi ini untuk kondisi sekarang ini kita harus selalu full alert gitu ya. Jadi sinyal kita harus tetap waspadanya itu harus waspada tingkat tinggi. Jangan terlalu pede. Mungkin seperti itu. Betul. 5M harus tetap dilakukan ya Bu Nini ya? Ya, betul. Betul. Baik, saya kembali ke Bu Titik dan Pak Jabar. Kan kita sudah mengetahui bersama bahwa berbagai regulasi sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pedoman, petunjuk teknis juga sudah diberikan. Bahkan sampai dengan bagaimana menyelenggarakan pembelajaran, bagaimana moda-moda pelaksanaan pembelajaran itu secara daring, secara luring, secara blended learning itu seperti apa, itu semua perangkat, norma, standar, prosedur, dan kriteria itu sudah disiapkan. Tetapi kita ingin tahu juga, seperti apa untuk menyikapi kondisi pandemi COVID ini, bagaimana peran atau kebijakan pemerintah daerah dalam memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan aman. Apakah cukup dengan menyosialisasikan kembali apa yang sudah diterbitkan atau dikeluarkan payung hukumnya dari pusat, ataukah ada upaya quality assurance and quality improvement meskipun kita berada di tengah pandemi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah jika, nah ini jika terdapat kekurangan pendidik karena di salah satu sekolah, misalnya pendidik di salah satu sekolah tertular COVID-19 yang pada akhirnya mereka tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimana sikap atau kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala ketersediaan SDM tersebut? Mungkin kami persilahkan terlebih dahulu, mungkin Pak Jabar dulu, kalau tadi Bu Titi dulu, mungkin sekarang Pak Jabar dulu kita dengarkan. Silahkan Pak Jabar. Iya, terima kasih Bu. Eli, jadi ini ada dua kata yang sangat menjadi kata kuncinya, yang bagaimana pembelajaran itu bisa baik dan aman. Kadangkala pembelajaran itu bisa baik, tapi tidak aman. Kadangkala juga aman, tapi tidak baik. Nah ini dua kata ini yang harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah dan kita, kita ini yang di dunia pendidikan. Nah karena ini pertanyaannya, bagaimana sih peran kebijakan pemerintah daerah? Jadi benar Bu Eli, bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya mensosialisasikan apa yang sudah disampaikan oleh kementerian. Tidak cukup itu, bahkan saya pikir guru-guru kita sudah duluan membaca itu, sudah yang memahami. Yang paling penting, yang paling penting walaupun SOP-nya operasionalnya sudah bagus, prosedurnya bagus, tapi infrastruktur untuk melaksanakan prosedur itu tidak ada, percuma. Percuma. Oleh karena itu, saya lagi-lagi mau maaf, saya bersyukur bahwa di pemerintah daerah saya, kemarin pengalamannya bahwa ada beberapa daerah yang betul-betul blank, blank dengan jaringan. Alhamdulillah tahun ini sudah disiapkan semua perangkat-perangkat jaringan untuk seluruh daerah di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, optimisme kita di Maros sebagai orang yang di dunia pendidikan, optimisme bahwa untuk tahun pelajaran ini, seluruh daerah di Maros itu bisa menggunakan daring. Jika sekiranya memang bahwa masih ada yang menggunakan daring. Karena itu yang pertama, infrastruktur. Yang kedua adalah peran pemerintah adalah, saya kira pemerintah juga harus selektif. Ini juga sudah sampaikan tadi oleh Ibu Nini, bahwa bukan hanya sebenarnya sih bahwa sudah hijau, sudah kuning, baru kemudian hijau diberi kesempatan untuk tetap muka, bahkan kuning. Jangan dulu, tidak. Tetapi ini secara komprehensif bahwa betul virus itu tidak bisa ada PPKM-nya. Bapak harus ribat, tapi jangan nyeberang, jangan nyeberang. Bisa kalau orang sih, tetapi virusnya boleh saja ya. Bisa ada orang, boleh saja petugasnya yang seterusnya. Jadi saya kira pemerintah daerah harus secara komprehensif. Dan yang paling utama, saya kira adalah membantu satu orang pendidikan dalam kemenuhan. Apa itu? Daftar yang harus disiapkan. Daftar kesiapkan oleh HNU Sibullah. Harus membantu. Kenapa? Karena kalau hanya sekolah, sekolah saja, rasanya bisa, tetapi mungkin belum maksimal. Taruhlah misalnya termogannya, diminta dua. Tetapi kebutuhannya enam misalnya. Maka yang di sini tentu harus ada keterlibatan. Yang kedua, yang kedua saya kira yang paling penting ini adalah di tempat saya, ini saya cerita dulu di tempat saya, bahwa kami siapkan ruangan isolasi. Di sekolah kami siapkan isolasi. Jadi ketika ada siswa masuk, lalu kemudian diukur suhunya dan melebihi suhu yang ditentukan, maka anak ini tidak boleh masuk ke halaman sekolah. Tapi harus dimasukkan ke ruang isolasi. Nah, lalu kemudian, Satuan Tugas COVID yang ada di sekolah menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, pertanyaannya kemudian, ini anak kan mau diperisat, di tes antigen kan? Nah, terus biayanya dari mana? Apa dibebankan kepada siswa? Kan tidak mungkin. Oleh karena itu, ini yang paling pokok yang harus dibantu oleh pemerintah. Bagaimana agar siswa-siswa kita, entah itu siswa, entah itu siapa yang di sekolah kemudian teridentifikasi bahwa ini ada gejala untuk konfirmasi positif, itu harus di tes. Nah, tesnya itu harus ada peran pemerintah daerah dalam hal ini, bukan yang sama, tentunya dengan kutus kesmas. Nah, itu saya kira yang paling amannya. Kemudian baiknya, bagaimana cara pembelajaran baik, tentu ya kita bersyukurlah pemerintah, pemerintah juga sangat mendorong bagaimana ada peningkatan kapasitas, seperti building daripada tenaga pendidik kita dengan adanya praktik baik yang di-share, ada banyak webinar-webinar. Tetapi di sisi lain, pemerintah daerah juga harus membantu itu, membantu dalam hal itu, menyiapkan bukan hanya pembelajarannya, pembelajarannya tetapi infrastruktur yang mendukung pembelajaran itu. Tadi saya sedia singgung, jaringannya sudah oke, tetapi ada-ada saja, ada-ada saja anak kita tidak memiliki perangkat android. Ada-ada saja. Nah, oleh karena itu, perlu juga rasanya jika pemerintah daerah itu terlibat dalam itu. Saya juga sangat bersyukur karena tahun kemarin, pemerintah daerah Kabupaten Maros itu menyiapkan tablet 38 bagi tempat saya, tempat saya, dan itulah digunakan anak-anak yang datang teridentifikasi bahwa anak itu tidak memiliki perangkaan ruid dan memilih pilihannya adalah datang ke sekolah. Jadi datang ke sekolahnya kita pinjamkan tablet itu untuk kemudian bisa belajar dari di lingkungan sekolah dan menggunakan jaringan internet yang kita punya. Secara bergantian itu ya Pak ya? Secara bergantian menggunakannya itu? Tabletnya tadi digunakan siswa secara bergantian? Benar. Ya, benar. Karena kan yang datang ke sekolah secara itu bergilir juga. Jadi tidak banyak yang datang bergilir juga. Kemudian yang kedua, kalau bagaimana ikat kekurangan? Saya kira sudah jelas di SKM 4 Menteri bahwa jika ada sekolah atau pendidikan yang kekurangan, maka dapat meminta ya, dapat meminta tenaga pendidik dari sekolah lain. Dan itu sudah disosialisasikan juga di tingkat MKKS, sudah disosialisasikan di tingkat MGMB. Dan Dinas Pendidikan sudah memberikan edaran bahwa jika sekiranya di dalam suatu sekolah nanti, yang sekolah nanti itu tidak mencukupi karena mungkin tenaga pendidiknya, guru-gurunya di sana, sehingga di karantina atau di ini, maka kekurangannya itu harus diambil dari sekolah terdekat di situ yang butuh dan bisa. Dan itu sudah tersosialisasikan dengan baik. Baik. Menarik Pak Jabar, yang statement kedua tadi terkait dengan anak-anak pada saat PTM terbatas ataupun mereka datang ke sekolah, bukan hanya siswa saja, mungkin guru dan tendiknya juga ya Pak. Pasti dites suhu tubuh dengan termogan. Kemudian kalau ternyata suhu tubuhnya di atas 37 misalnya, itu disiapkan ruang transit. Jadi, artinya mereka tidak dalam skenario di sekolah untuk penyelenggaraan PTM terbatas itu, tidak langsung diserta-merta dipulangkan, dimasukkan dulu ke ruang transit atau di ruang UKS, mungkin begitu ya Pak. Nah, tadi harapan Bapak, tadi upaya pemerintah daerah sudah bagus sekali, menyiapkan infrastruktur berupa jaringan internet, kemudian menyiapkan tablet, yang mudah-mudahan semua sekolah, bukan hanya di SMP 2 Maros ya Pak ya, atau sebagian sekolah yang memang ini secara sarprasnya masih kurang, sehingga untuk anak-anak yang terkendala sarpras bisa memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh PMDA tersebut. Nah, yang menarik tadi terkait dengan yang terdeteksi suhu tubuhnya di atas normal, kemudian harapannya bisa langsung dilakukan swab antigen di sekolah. Nah, kemudian karena sekolah tidak mungkin membiayai hal tersebut, apakah sudah ada upaya bersurat atau advokasi ke dinas pendidikan untuk mendapatkan dukungan dalam hal menyikapi kasus-kasus deteksi awal terhadap potensi kasus penyebaran COVID di sekolah? Nah, terkait yang seperti contohnya tadi kalau ada siswa atau guru yang suhu tubuhnya di atas normal, nah apakah ada kerjasama dari sekolah sendiri kepada puskesmas dan bagaimana pembiayaannya? Mungkin sudah ada wacana pembahasan seperti itu di Maros. Iya, boleh. Jadi, ada dua hal sebenarnya yang membuat ruang isolasi itu. Yang pertama, bahwa anak itu tidak boleh dipulangkan ketika seluruhnya, karena khawatiran kami bahwa itu tidak bisa terisingnya. Nanti kalau pulang, ketemu dengan siapa? Ketemu dengan siapa? Kita nggak tahu. Jadi, kita harus dulu simpan di sekolah, kemudian meminta petugas puskesmas untuk melakukan pemeriksaan antigen. Nah, kemarin di akhir bulan 6, akhir bulan 6, ya pertengah bulan 6, tim verifikasi dari kabupaten dan kecamatan datang ke tempat saya untuk verifikasi kesiapan PT yang berdasarkan darah atau kesiapan itu. Dari tim itu yang datang, kami membuat kesepakatan terkait dengan pertanyaannya Bu Eli, bahwa ini saya sampaikan bahwa nanti kalau ada yang terdeteksi seperti ini, terus pembiayanya semangat. Nah, disepakatilah waktu itu ketika para tim satuan tugas COVID kecamatan dan keubupaten datang di tempat saya, disepakati untuk memfasilitasi anak yang terindikasi bahwa akan terkonfirmasi setelah disweb begitu. Jadi biaya antigennya itu akan dikomunikasikan dan akan ditangguh oleh pemerintah daerah melalui pusat kesehatan masyarakat yang terdekat dengan sekolah. Jadi sudah ada Bu Eli, jadi kita sudah kemarin ada kesepakatan dari puskesmas, bahwa kita akan memfasilitasi dan sepertinya informasi dari tim COVID di sekolah saya setelah komunikasi dengan puskesmas, sudah dibicarakan dengan tim COVID kabupaten. Baik. Apa yang disitu. Ya, baik. Artinya difasilitasi dan dibiayai oleh daerah ya Pak ya? Tidak membebani dana BOS ya Pak ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau tidak tetap juga, tapi kalau sudah terlalu banyak kan mungkin karena ada fleksibilitas dana BOS, saya kira bisa, tetapi untuk hal-hal yang kami nanti agak banyak ya tentu kami tidak bisa. Ya perlu ada dukungan dari stakeholder lain, utama pemerintah daerah. Baik. Ya, terima kasih Pak Jabar yang sudah menyampaikan bagaimana sikap pemerintah daerah, kemudian koordinasi antara sekolah dengan pemerintah daerah juga, menyikapi kasus-kasus yang mungkin akan dihadapi sekolah terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, pertanyaan yang sama saya ingin mendengarkan juga informasi dari Bu Titi, seperti apa di Bantul, dukungan ataupun sikap pemerintah daerah dalam memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan aman di Kabupaten Bantul khususnya, dan bagaimana kebijakan PMDA jika terdapat kekurangan pendidikan, kekurangan pendidik, kalau secara normatif di SKB Empat Menteri memang sudah tertuang seperti itu. Tetapi apakah ada pedoman atau juknis khusus yang diterbitkan oleh dinas, bagaimana pengaturannya, kalau sekarang ini kan masih berlangsung PJJ ya Bu ya, in case nanti pada saat pandemi ini sudah mulai melandai, kemudian PTM terbatas sudah dilakukan, kira-kira prosedur, mekanisme dan prosedurnya seperti apa untuk pengaturan SDM guru apabila terjadi kekurangan. Seperti itu Bu Titi. Dan sekaligus juga, kalau terjadi kasus terkonfirmasi seperti yang di Maros tadi yang disampaikan Pak Jabar, langkah-langkah apa yang sudah disiapkan oleh sekolah dan mungkin bersama dengan dinas pendidikan untuk menyikapi kondisi tersebut. Silakan Bu Titi. Baik, terima kasih Bu Eli untuk kebijakan dari dinas pendidikan. Yang pertama ketika akan ada pembelajaran seperti ini, baik itu daring maupun pembelajar PTM, terbatas itu dinas mengeluarkan namanya surat edaran. Nah, dalam surat edaran itu, itu merupakan petunjuk teknis bagaimana sekolah itu mempersiapkan pembelajaran tatap muka, maupun pembelajaran jarak jauh, yang secara aman dan baik itu sudah ada dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas dikora. Kemudian langkah yang kedua, dari dinas dikora itu mengundang pengawas, kepala sekolah, kemudian ketua MGMP itu untuk duduk bersama penyamaan persepsi, bagaimana penyelenggaraan atau mekanisme teknis pelaksanaan dari SE tersebut. Kemudian yang ketiga, dari dikora juga itu mengundang warga atau orang-orang yang ada di bidang pendidikan dan terlibat sebagai narasumber nasional. Yang berkiprah di nasional itu dikumpulkan baik kepala sekolah atau guru. Di situ duduk bersama dan menjadi tim pengembang kurikulum. Nah, pada saat itu tim pengembang kurikulum dan narasumber nasional itu menyusun konsep bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan baik, jangan sampai terjadi learning loss tadi. Nah, di situ kita menyusun ada bagaimana pemetaan materi, karena kan harus perlu penyesuaian jam, alokasi waktu. Itu kita susun dulu penyesuaiannya, kemudian kurikulumnya bentuknya seperti apa. Yang itu bisa dijadikan dasar oleh sekolah-sekolah. Sehingga sekolah-sekolah itu memiliki dasar yang sama ketika akan mengembangkan kurikulum maupun menyelenggarakan pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya, MGMP, narasumber bersama ketua MGMP dan pengurus MGMP itu kita menyusun LKPD, yaitu merupakan untuk latihan siswa, lembar kerja, peserta didik, untuk semua mata pelajaran. Itu yang mengembangkan MGMP. Nah, MGMP nanti itu yang akan menyusun untuk sekolah-sekolah. Sehingga jelas, terukur, dan tahu targetnya seperti apa. Kemudian berikutnya, untuk mengetahui mutu ini, bekerja sama dengan MKKS, kebetulan saya ketua MKKS di situ, kami menyelenggarakan namanya pemetaan mutu dengan penilaian bersama. Itu untuk melihat bagaimana hasil belajar itu di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bantul. Tidak semua penilaian, hanya untuk kita menyelenggarakan pemetaan mutu untuk mengetahui. Dan ternyata memang PJJ itu berdampak memang hasilnya yang berbeda dengan ketika kita dalam situasi normal. Dan itu sebagai evaluasi kita untuk meningkatkan kinerja kita, baik di tingkat kepala sekolah maupun di tingkat guru. Karena MKKS bekerja sama dengan MGMP dan juga ada dinas dikora di sana. Kemudian untuk aman, untuk yang aman, bagaimana kita menyelenggarakan pembelajaran yang aman, itu dinas dari pemerintah daerah itu memberikan namanya BOS Daerah. BOS Daerah itu misalnya 650 ribu persiswa per tahun. Dalam salah satunya itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran dan pengadaan sarana-prasarana untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi. Misalnya ada pengadaan untuk termogan, kemudian ada disinfektan, masker, pembantuan kota dan sebagainya. Jadi itu untuk mendukung bagaimana aman. Termasuk di situ selain fasilitas sarana-prasarana juga tentu saja dengan adanya satgas COVID-19 di setiap wilayah dan di setiap sekolah yang selalu berkoordinasi. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah ketika ada suatu sekolah yang memang kekurangan pendidik. Ini pengalaman kami. Sebenarnya secara normatif dari dinas itu di SE itu sudah ada ketika setiap sekolah itu kekurangan bisa minta bantuan atau bisa dibantu dari sekolah lain. Pengalaman di sekolah kami, semester kemarin itu sekolah kami ada tujuh guru yang terpapar, Bu Eli. Ya, banyak. Saat itu kami tidak minta bantuan sekolah lain, tapi kami mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi yang terpapar guru bahasa Inggris misalnya, maka guru bahasa Inggris lain yang akan menyampaikan. Itu mudah bagi kami karena di awal itu kami sudah menyusun materi itu bersama-sama dalam MGMP sekolah. Jadi MGMP IPS di sekolah, MGMP Bahasa Inggris di sekolah, itu mereka menyusun pemetaan materi, bahan, sampai cara pelaksanaannya. Dan kami juga dibantu oleh tim IT. Setiap jinjang paralel itu ada tim IT-nya untuk mengantisipasi guru-guru yang sudah, mohon maaf, sudah senior, sudah sepoh, itu yang kompetensi untuk IT-nya kurang, itu kami bantu. Sehingga kami tidak minta bantuan sekolah lain, tapi kami mengoptimalkan yang ada berbekal dengan bahan yang sudah dibuat bersama-sama. Sehingga siapapun guru yang bisa, guru yang mengajar, misalnya guru bahasa Inggris baik kelas 7, 8, 9, bisa memanfaatkan materi yang sudah dibuat bersama-sama itu. Oh ya, satu Bu Eli tadi saya kelupaan, untuk di tingkat dinas juga ada pelatihan IT untuk guru-guru. Ya, untuk guru-guru. Bahkan juga untuk proktor ketika bagaimana sekolah misalnya mau menggunakan penilaian secara online. Nah, itu ada bantuan dari dinas itu berupa pelatihan. Demikian Bu Eli itu pengalaman dari kami. Baik, terima kasih Bu Titi yang sudah berbagi pengalamannya. Satu hal yang saya ingin konfirmasi Bu Titi. Seperti tadi, di sekolah Bu Titi ada 7 guru yang terpapar yang dinyatakan positif COVID-19. Nah, ini di SKB jelas sudah tertuang bahwa kalau kekurangan guru, nanti kan guru dari sekolah lain bisa membantu di sekolah tersebut. Yang saya maksud, apakah ada semacam juknis dari dinas, misalnya juknis yang menurunkan dari SKB 4 Menteri tersebut. Misalnya apabila sudah mencapai sekian persen pendidik atau terutama pendidiknya, sekian persen pendidik terpapar COVID-19, maka sekolah wajib melapor ke dinas untuk kemudian dinas akan memberikan dukungan, bantuan, sumber daya guru dari sekolah yang lain. Kemudian pengaturan gurunya itu apakah harus diambil dalam zona tertentu atau kecamatan tertentu, seperti itu. Apakah ada juknis seperti itu atau tidak Bu? Diserahkan sekolah saja selama sekolah belum give up, ya tetap dinas percayakan saja kepada sekolah seperti itu. Bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya di dalam SE itu disebutkan, tapi tidak secara detail sekolah harus melakukan apa. Bahwa ketika sekolah itu ada yang terpapar, itu kan membuat laporan ke dinas. Nah, kemudian dinas akan memberikan petunjuk seperti ini. Nah, terkait dengan pengediaan sumber daya itu tidak ditulis secara detail, Bu. Hanya memang di situ itu bahwa dinas yang akan mengupayakan ketika sekolah itu terjadi terpapar di situ. Nah, itu kalau di dinas, jadi kalau juknis detail yang mengatakan bahwa ini setiap persen dibantu itu tidak, Ibu. Tapi memang di SE itu hanya disampaikan sekolah akan melaporkan ke dinas, dinas akan memberikan bantuan untuk pemecahan solusinya. Dan memang kami melaporkan ketika itu ada tujuh itu, kami ditanyakan gimana untuk pengajarannya, apakah ada masalah. Terus kami sampaikan bahwa kami sudah mengantisipasi karena kami berada di daerah pandemi dan seringnya itu suna merah di Jogja dan Bantul itu. Maka kami mengantisipasi dengan pengadaan menyusun materi itu sejak awal itu bersama-sama dalam MPMP sekolah. Dan tadi satu yang belum saya jawab, Bu Eli, besok ketika PTM terbatas, bagaimana kalau ada siswa yang mungkin suhunya tinggi. Nah, kami itu, kan nanti rencana kami, kami mengacu pada SKB 4 Menteri itu, kami adakan pemantauan di gerbang itu, pemantauan siswa. Bagaimana siswa maupun buruk. Kami sudah menjalin kerjasama dengan puskesmas. Jadi, kami sudah sejak awal, karena kami juga sekolah sehat, itu sudah terjalin, sekolah adiwiata, itu kami sudah terjalin dengan puskesmas. Kami, UKS kami juga representatif untuk ukuran sekolah itu sudah representatif, ada UKS untuk putra dan putri sendiri. Kami siapkan itu nanti ketika ada yang terkonfirmasi, misalnya tinggi, apa suhunya tinggi, kami akan mendatangkan dari puskesmas itu sudah komitmen bersama. Ketika anak itu... Didatangkan maksudnya akan dilakukan suhep antigen begitu, Bu? Didatangkan atau seperti apa? Kalau itu, ya, mendatangkan puskesmas itu kan kita di situ nanti akan diperiksa apakah perlu suhep ataukah tidak, itu kan nanti puskesmas yang menangani. Nah, ketika pendanaan suhep seandainya, karena kami kan belum, Bu. Seandainya nanti, nanti apakah anak itu perlu suhep dan tidak, itu nanti kami punya, di sekarang ini itu kami punya dana namanya dari Pak Guiban Orang Tua Siswa itu, kami ada tali AC, jadi setiap keluarga itu, setiap orang tua itu ada subsidi silang itu. Nah, kemungkinan ketika nanti sudah PTM, kami akan menghadirkan dari Komite dan Pak Guiban Orang Tua Siswa untuk membahas gimana untuk teknis seandainya kita akan temui kasus-kasus seperti itu. Kami juga siapkan mobil sekolah kalau mau mengantar anak pulang, kondisinya seperti apa, nah, nanti tergantung dari diagnosi puskesmas, seandainya itu butuh suhep atau apa, nah, itu nanti kita akan komunikasikan dengan Komite dan Pak Guiban Orang Tua Siswa. Baik, terima kasih Bu Titi. Nah, tadi Sobat SMP kita sudah dengarkan bersama tadi penjelasan dari Bu Nini, Pak Jabar maupun Bu Titi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bukan sebagai stakeholder yang di bidang pendidikan, tapi bertanya kepada Bapak Ibu selaku pribadi-pribadi sebagai orang tua. Kalau seandainya putra-putri Bapak Ibu bersekolah di mana sekolah itu berada di zona hijau, pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksin semua. Kemudian, daftar cek semua sudah terpenuhi, artinya sekolah secara sarpras, fasilitas sanitasi dan hijennya semua sudah dilengkapi. Tetapi, kasus pandemi ini masih tinggi-tingginya seperti kondisi sekarang. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu selaku orang tua, bukan sebagai stakeholder pendidikan, Bapak Ibu memilih apakah putra-putri Bapak Ibu tetap mengikuti pembelajaran di sekolah atau sebaiknya tetap di rumah saja. Coba saya bertanya, mohon jujur, jujurlah padaku. Karena kalau saya tanya saya, dengan kondisi sekarang walaupun sekolahnya siap, jujur saya pribadi tetap keberatan. Nah, coba, kalau Bu Nini dulu seperti apa, Bu Nini? Sepertinya Bu Nini masih ada putra yang di SMA ya, Bu? Secara infra dan supra-nya sudah siap semua, tapi kasus pandemi ini masih merajalela di Indonesia. Bagaimana, Bu Nini? Ya, ini kita coba berkontemplasi dari point of view yang beda ya. Ya, kalau pertama yang saya akan komentari adalah inilah pentingnya menjadi masyarakat yang literat ya. Jadi orang tua pun dalam kondisi sekarang ini harus literat, harus mengerti sebenarnya kita itu hidup dalam konteks apa sih gitu ya. Kita ini sedang dikelilingi oleh penyakit gitu, jadi banyak-banyaklah mencari informasi tentang pandemi itu sendiri. Terus bagaimana kita harus menjikapi hidup gitu kan ya. Nah, dengan berbekal informasi yang saya terima, saya baca dari berbagai para pakar gitu. Kalau saya, posisinya sebagai orang tua, walaupun itu tadi ya, kondisi sekolah itu sudah... Kondusif, ya. Sudah dipenuhi, kemudian sudah divaksin semua. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi, ternyata itu kan semua tidak jaminin bahwa virus itu tidak akan main-main kan gitu ya. Tidak akan main menghampiri kita. Nah, ini mungkin juga akan menjadi pertimbangan saya sebagai orang tua. Kalau memang kondisinya masih peak seperti ini, dan variannya masih yang seperti dibahas para pakar, bahwa ini adalah varian delta dengan daya tular yang luar biasa, saya masih ada resistensinya ya. Mendingan jangan dulu gitu. Karena semuanya itu tidak menjamin gitu kan ya. Nah, karena atau memang ini akan dipaksakan tetap muka, paling tidak menunggulah jeda dulu agar kurvanya ini melandai sedikit lah gitu. Mungkin baru berani lah kalau saya gitu. Nah, mungkin juga nanti yang edukasi ini yang penting ya. Edukasi kepada seluruh pihak gitu bahwa COVID ini bukan naib gitu loh ya. Tapi orang itu harus jujur gitu. Betul. Ini kejujuran semua orang ini penting untuk menjaga semuanya gitu ya. Jadi ini ada kasus yang orang menyembunyikan bahwa dia menderita COVID misalnya OTG. Nah, tapi dia tidak sadar bahwa ketidakjujuran dia itu akan berdampak sangat buruk bagi orang lain. Nah, ini juga yang penting untuk dilakukan. Nah, intinya kalau saya jadi orang terakhir misalnya tetap nanti kurva sudah melandai, oke lah anaknya boleh, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, saya pun juga harus mengedukasi anak saya bagaimana dia harus berperilaku yang sehat dalam kondisi yang normal ya. Dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Nah, mungkin itu kalau sikap saya ya Bu Eli, jadi tetap banyak pertimbangan. Nah, satu poin lagi, tinggal sekarang kan kita sebagai manusia yang beragama ya, tentu modal iman ini penting. Betul. Bagi saya. Jadi itu adalah fondasi semuanya. Jadi bagaimana kita mengajari anak ketika akan berangkat sekolah, dia harus berdoa dulu, mentak perlindungan kepada Allah suatu waktu. Orang tua yang di rumah, kalau saya jadi orang tua juga saya harus support doa kepada anak saya, mungkin agar mereka dilindungi dari penyakit, teman-temannya, enggak cuma anak saya ya doanya, teman-temannya juga, Bapak Ibu gurunya juga. Nah, ini adalah sesuatu energi-energi positif seperti ini yang mungkin perlu saya tebarkan di lingkungan sekolah anak saya. Mungkin seperti itu, Pak Eli. Betul. Kita harus memaksimalkan doa dan ikhtiar ya, Bu, ya. Iya. Pak Jabar, bagaimana sikap Bapak selaku kepala sekolah apabila ada orang tua murid seperti Ibu Nini tadi, yang masih resisten untuk anaknya sekolah. Padahal misalnya di sekolah Bapak sudah masuk zona hijau, kemudian guru-gurunya juga sudah divaksin. Tetapi kasus di negeri plus 6-2 ini masih cukup tinggi kurvanya. Sehingga, karena final decision kan tetap kembali ke orang tua. Meskipun pemerintah sudah mengizinkan kembali lagi ke orang tua murid, apakah setuju atau tidak. Sementara sekolah juga ada kepentingan. Ingin PTM ini bisa berlangsung secara berjalan dengan baik, lebih efektif pembelajaran itu bisa dilangsungkan. Nah, bagaimana upaya sekolah mengadvokasi orang tua murid yang, misalnya seperti tadi saya kurang setuju kalau dilakukan PTM, atau seperti yang Ibu Nini tadi, karena pasti banyak di luar sana orang tua-orang tua yang seperti kita. Silakan Pak Jabar. Ya, ini dilematis sebenarnya ya. Iya. Dilematis. Tetapi, hal yang perlu kita perhatikan bersama bahwa, memang protek terakhir itu ada di orang tua. Walaupun zona hijau, walaupun sudah ada rekomendasi, tetapi ketika orang tua belum mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah, maka tentu harus kita layan dengan PJJ. Sekolah harus melayaninya dengan PJJ. Itu menjadi suatu keharusan. Karena, sekali lagi, prinsip utamanya bahwa tidak boleh ada anak yang kehilangan belajar. Tidak boleh hanya tidak terlayani oleh pendidikan. Itu prinsip utamanya. Nah, bagaimana perang sekolah mengedukasi? Saya sependapat dengan Ibu Nini, bahwa tentu kita ini sebagai orang yang beragama ya, tentu kita mendahulukan dulu ya doa dan ikhtiar. Kita berdoa, lalu berikhtiar prokes, diperketah, diikuti dengan itu. Itu saya kira salah satu cara untuk mengedukasi orang tua. Salah satunya itu. Yang kedua, cara lain yang bisa kita lakukan ke orang tua adalah, Sebenarnya, yang berkembang di masyarakat, yang berkembang di kami sebenarnya ini. Bahwa, boleh jadi ya. Boleh jadi anak-anak kita itu terkonfirmasi positif, bukan karena di sekolah. Iya. Bisa dari kluster rumah, keluarga. Hanya saja, kadang-kadang satu pendidikan itu menjadi seksi untuk dibicarakan. Buktinya gini, Anak-anak kita pembelajaran jarak jauh, tapi mereka naik sepeda, bahkan memulah di dekat rumahnya, bahkan ke masjid misalnya, sementara itu. Lalu kemudian ke sekolah di tata buka. Setelah tata buka, boleh jadi. Ini boleh jadi, bukan di sekolah, tapi di sana. Tetapi karena kita PTM, kita hanya di kambingi. Betul. Jadi, ini menjadi problem ya, dilematis sekali ya, dilematis sekali. Bahwa, ya, itulah. Jadi kita pernah, karena kalau saya bercerita dengan ini, agak, ini, karena di masyarakat lain, sepsinya, kita juga lain persepsinya. Tetapi, kita semua berharap bahwa, masyarakat kita, bahwa pendidikan itu penting, tapi, kesehatan juga utama. Ya, kesehatan utama. Betul. Artinya, kita harus tetap perlu, apa namanya, terus mengedukasi orang tua murid, walaupun mereka keberatan, jangan terus, kita lantas setuju begitu saja. Tetap di edukasi, dan dipastikan bahwa, semua pihak ini harus menjaga. Supaya, Saya setuju, kata-kata Pak Jabar itu, kesehatan itu, jembat utama untuk saat ini ya, itu yang paling penting. Kesehatan dan selamatan. Iya. jangan karena, jangan karena, kesehatan utama, tapi pendidikan diabelkan. Iya. Selesai begini, dimanapun Anda, minta itu di rumah, mau di mana, pendidikan jalan. Dan kesehatan utama, itu yang penting. Jalan kalau di rumah, tidak belajar. Betul. Makanya, mengapa ada pendidikan formal, non-formal, dan informal? Yang informal itu, antara lain dari keluarga. Dan semua pihak, harus menjaga kesehatan. Makanya ada moto, healthy child, makes a better learner. Anak yang sehat, akan belajar lebih baik. Percuma, kita suruh dia ke sekolah, tapi pada akhirnya, dia sakit-sakitan. Jadi harus, pendidikan dan kesehatan itu, menurut saya, adalah pembangunan di sektor hulu. Kalau hulunya, anak itu sehat, cerdas, maka apapun bisa kita lakukan. Tetapi, kalau mereka tidak sehat, mereka otomatis tidak akan bisa belajar lebih baik. Tidak bisa belajar baik, otomatis tidak menjadi cerdas. Tidak cerdas, maka untuk melakukan aktivitas lainnya, menjadi tidak maksimal. Baik, terima kasih Pak Jabar. Nah, sekarang saya kebutiti. Apa jaminan sekolah, bisa memastikan, agar anak-anak ini, memenuhi prokes? Karena kita tahu, tadi juga Pak Jabar sudah menyinggung. Anak berangkat sekolah bisa naik motor, naik sepeda, pulang sekolah dia bisa seandainya, walaupun sekarang belum PTM ya Bu ya, di jalan ketemu temannya, dia say hello, ngobrol, dan sebagainya. Itu di luar pager sekolah, tentu sekolah sudah tidak bisa mengontrol. Katakanlah masih di lingkungan sekolah. Tidak mungkin kita pasang semua CCTV di semua pojok ruangan, dan di luar ruangan. Kira-kira strategi apa yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk mengantisipasi perilaku anak, namanya anak-anak kan terkadang keasikan, lupa gitu dengan prokes, walaupun sering diingatkan. Dan saya yakin guru-guru pun akan sering mengingatkan. Seperti apa strategi dan langkah antisipatif yang disiapkan oleh sekolah? Silakan Bu Titi. Kami menyiapkan strategi bagaimana supaya anak-anak itu bisa tetap pada koridor yang prokes. Nanti orang tua seandainya tidak bisa mengantar, tidak bisa menjebut, nah itu konsekuensinya seperti apa. Terima kasih telah menonton!